Di sini kita punya pertanyaan tentang matematika keuangan ya. Jadi ada Anto membeli motor baru dengan harga 17 juta rupiah dan dijual lagi dengan harga 18.360.000 rupiah. Yang pertama kita ingin menentukan keuntungannya, lalu yang kedua kita ingin menentukan persentasenya ya. Keuntungan, oke keuntungan itu adalah harga jual dikurangi harga beli ya. Dan ini harga jualnya adalah 18.360.000 rupiah dikurangi dengan 17 juta rupiah ya. Maka dari itu kita peroleh, keuntungannya adalah ini 1.360.000 rupiah. Nah untuk persentasenya, ya persentase keuntungan, itu adalah keuntungan yang kita peroleh tadi pada A. Kita bagi dengan harga beli. Lalu kita kalikan dengan 100% ya. Dan ini kita peroleh 1.360.000 rupiah dibagi 17 juta dikali 100%. Yang adalah, ini bisa kita coret dulu, 4 ya. Kita bisa coret 2 di sini, oke. Dan ini menghasilkan 136 dibagi dengan 17. Yang adalah 8 ya. Maka jawabannya adalah 8% ya. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton.